Intro Film fenomenal Warcob DKI Reborn yang berhasil merajai box office Indonesia kini sedang bersiap menjumpai penggemarnya. Jika pada film Warcob DKI Reborn Jangkrik Boss Part 1 berhasil menyedot jumlah penonton hingga lebih dari 6 juta orang maka pada part 2 dipastikan akan menyedot lebih banyak lagi penonton yang datang ke bioskop. Keyakinan itu datang dari Abimana yang menghidupkan sosok Dono dalam film yang akan beredar di bioskop mulai tanggal 31 Agustus nanti. Yang ini bisa lebih gede lagi Ya apa? Ya nggak, 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 nggak Betulnya udah terima kasih aja yang kemarin aja kita udah terima kasih banget banyak orang mau ngantri datang ke bioskop untuk bikin ikan. Dan gua nggak bisa kalau pernah ada yang nanya apa sih sebabnya nggak ada. Udah rezekinya yang sebelah kita juga ini kan keluarganya pada Indro di Binyalum Baga Warcob. Kehebohan yang dibuat sekual pertama membuat Indro satu-satunya personel Warcob DKI yang masih hidup ikut yakin kesuksesan kembali diraihnya. Apalagi film Warcob DKI Reborn Part 2 ini juga akan ditayangkan di Malaysia. Menurutnya antusiasme masyarakat Malaysia sudah terlihat saat mereka menjalani syuting di negeri jiran itu. Ini nantinya akan di 4 negara kemarin memang ada handicap sedikit walaupun mungkin tetap ya di beberapa negara tapi kali ini dibuktikan dengan lokasi yang memang ada di Malaysia. Di Malaysia kita ada di 2 lokasi di Kuala Lumpurnya sendiri walaupun muter-muter ada di Pekaling dan segala macam juga ada di Langkawi dan ini masih berkisar bahwa pencarian harta karun. Si Kuali ini lebih seru karena selain lokasinya juga kita ada di Malaysia terus range komedinya lebih besar lawan-lawan mainnya juga karena beda beda budaya jadi unik gitu. film yang juga dipastikan akan mendulang jumlah penonton yang banyak adalah The Underdogs. Mengangkat tema kehidupan para YouTuber, film yang diproduseri oleh Ernest Prakasa ini didukung begitu banyak bintang YouTube. termasuk Amel Karla dan Grite Agata yang juga mulai merambah ke YouTube meski mereka masih sering terkendala waktu untuk membuat video-video yang menarik Senang juga karena Senang juga karena dan harus nge-post tanggal segini-segini itu agak susah dan harus nge-post tanggal segini itu agak susah. Jadi Amel targetingnya sekarang dua minggu sekali itu udah harus ada satu video lagi. Kita kan belum sepenuhnya YouTube, masih ada syuting-syuting apa segala macam itu juga harus kita pikirkan juga. Kadang menjadinya nge-vlog aja di lokasi syutingnya, karena saking bingung yang mau bikin konten apa gitu, tapi kalau Amel sendiri sih kayak buat lebih ke anak-anak sama apa ya. Seru-seruan doang kok. Selain mengungkap sisi kehidupan dibalik para YouTubers, film ini juga syarat makna. Setidaknya ada pesan persahabatan yang tidak bisa diabaikan di sana. Pesan itu pula yang membuat film The Underdogs bisa menjadi tontonan segala generasi. Karena film ini banyak maknanya, jadi menurut aku film ini tuh waktu aku buat skenario-nya padat, tapi benar-benar related sama kehidupan YouTuber, YouTube-YouTube sekarang gitu. Jadi kan ini mengambil filmnya dari YouTube, YouTube itu lagi terkenal banget, dan apa sih sebenarnya yang ada di YouTube? Ada yang baru mau mulai, ada yang udah mulai lama, ada yang masih ece-ece, ada juga haters, ada yang ngebully, dan semuanya tuh digambarkan di film ini. Tapi juga ada kayak sahabat persahabatan, ada keluarga, ada sedihnya juga. Menjadi inspirasi untuk semua orang yang mungkin pengen jadi YouTuber. Karena banyak banget loh anak-anak sekarang yang kayak mau jadi apa, mau jadi YouTuber. Kayak Young Lex atau kayak siapa gitu. Dan ini dia mendatang balik di YouTube Indonesia The Underdogs. Channel sampah diajak juga. Kamu banyak alik kayak kamu, pecahan padaku nanti ya. Sekarang kita taruhan aja, yang kalah dari sini, tutup channel. Berani gak? Kalau lo mau jadi jagoan, oke. Tapi lo gak usah ajak-ajak gue. Lo pikir lebih penting daripada yang lain. Underdogs tuh kita berempat, bukan lo doang. Tapi semuanya jadi kiri-kiri. Udah lah Underdogs bubar aja lah. Pemirsa usai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Alodhya Desi pamit undur diri dari hadapan anda. Jangan lupa saksikan terus hotshot setiap Jumat, Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastinya hanya di SCTV, satu untuk semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalayan visually kayu-kali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yawords target medan-kole.